Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Kuasa Allah memang tak bisa diukur Selama ini kita hanya menyaksikan fenomena ajaib di salah satu stasiun TV Cerita-cerita yang disajikan pun Tak lepas dari bangkitnya seseorang dari kubur Azab yang menimpa Hingga kisah tak masuk akal lainnya Siapa sangka Jika cerita serupa ternyata Pernah terjadi dalam Islam Seorang perempuan beranak dalam kubur Bagaimana bisa hal ini terjadi Benarkah kuasa Allah itu nyata Dan seperti apa Kondisi bayinya Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Bagaimana kuasa Allah bekerja Jika Allah telah menghendaki sesuatu Maka apapun bisa terjadi Familiar dengan kalimat ini Ketika sedang mengalami sebuah kesulitan Atau ketika menemukan sebuah kejadian di luar nalar Kalimat ini selalu menjadi penyemangat Dalam Islam Dikenalkun fayakun Kalimat ini telah dijelaskan beberapa kali Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti pada Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 59 Yang artinya Sesungguhnya Rumpamaan penciptaan Isa Bagi Allah Seperti penciptaan Adam Dia menciptakannya dari tanah Kemudian dia berkata kepadanya Jadilah Maka jadilah sesuatu itu Mungkin kita akan terbelalak Ketika kembali mengingat kisah Mariam Allah benar-benar telah menunjukkan kebesarannya Melalui kisah Mariam dan anaknya Dalam Al-Quran Surah Mariam Ayat 19 hingga 20 Disebutkan bahwa Suatu hari Malaikat Jibril mengabarkan Kabar gembira bagi Mariam Bahwa ia akan dikarenanya seorang putra Awalnya Mariam tentu terperanjat dengan berita ini Bagaimana mungkin itu sebuah kabar bahagia Ia tak pernah bergaul dengan laki-laki Atau bersentuhan dengan mereka Apalagi hamil dalam keadaan wasi suci dan perawan Mariam kaget Ia tak percaya Sebab ia selalu menjaga kesucian Dan bukanlah seorang pezina Namun itulah gandak Allah Sesuatu yang benar-benar tak bisa dikira-kira oleh manusia Dalam hidup pun Terkadang seseorang hanya ingin terima beres Tanpa mau berusaha Mereka hanya mengandalkan kuasa Tuhan semesta Padahal Sejatinya Allah bisa membedahkan urusan manusia Jika seseorang berjuang lebih dulu Tidak ada keajaiban Ketika manusia hanya berpangku tangan Malas Dan enggan memikul tanggung jawab Apa? Hadiah dari Allah bagi mereka Tawakal dan amanah Menurut Syekh Mahmud al-Misri Tawakal berarti menyandarkan hati kepada Allah Ketika mencari kebaikan dan menghindari mudarat Dalam perkara duniawi dan ukrawi Selama ini manusia memang sepatutnya menyadarkan segalanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tawakal berarti menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bergantung kepada makhluk atau benda lain Manusia hanya dapat berusaha Sedangkan yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu adalah Allah Karena itu manusia harus berserah diri dan memohon pertolongan kepadanya Menurut cerita seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik Pada suatu hari ada seorang lelaki berhenti di depan masjid Untuk mendatangi Rasulullah Unta tunggangannya dilepas begitu saja tanpa ditambah Rasulullah bertanya Mengapa unta itu tidak diikat? Alak itu menjawab Saya lepaskan unta itu karena saya percaya pada perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasulullah menegur secara bijaksana Ikatlah unta itu Sesudah itu barulah kamu bertawakal Lelaki itu pun lalu menambatkan unta itu di sebuah pohon kurma Begitulah cara Rasulullah menggambarkan tawakal Bahwa sesudah manusia berusaha Lalu menyerahkan hasilnya pada ketentuan Allah Itulah tawakal menurut ajaran Islam Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Tola Ayat 203 yang artinya Barang siapa bertakwa kepada Allah Niscaya dia akan menjadikan untuknya jalan keluar Dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah akan mencukupkan keperluannya Dalam memimpin berbagai pertempuran Nabi tidak pernah telanjang dada atau membiarkan tubuhnya tanpa terlindung Nabi memegang perisai dan memakai baju besi Bila suasana keamanan sedang gawat Nabi bertanya Siapa yang akan mengawalku malam ini Melihat bagaimana perjuangan Nabi Seorang sufi yang bernama Imam Sohal Berkata Barang siapa yang menentang ikhtiar Berarti menentang sunnah Dan barang siapa menentang tawakal Berarti mencela iman Sikap tawakal ini juga ternyata benar-benar diterapkan oleh seorang pemuda Dalam kitab Uyun Al-Hikayat Karya Ibn Yawzi Terdapat sebuah kisah keimanan yang sungguh membuat iri Suatu hari Di masa Khalifah Umar bin Khattab Seorang pemuda dikenal amat sangat amanah dalam menjalankan tugas Ia telah diberikan amanah untuk berperang Yang menjadi masalah Karena istrinya saat itu masih dalam keadaan hamil Namun meski berat Pemuda ini harus rela menutup mata dan telinga Mengabaikan perasaannya Sebab ada amanah yang harus diselesaikan Rasa iman di dalam dirinya kepada Allah lebih kuat Bukankah semakin seseorang kuat imannya Maka semakin dia berhati-hati dalam menjaga amanah Nabi SAW bahkan menegaskan Bahwa ketidakmampuan menjaga amanah Menjadi salah satu tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang munafik Menjaga amanah berlaku kebanyak hal Pada diri sendiri Kepada sesama manusia Dan kepada Allah SWT Ketiga amanah ini memang sulit dilakukan Tapi akan manis di penghujung waktu Dengan keyakinan itu Akhirnya pemuda ini pun meninggalkan sang istri Dan calon anaknya Ketika hendak meninggalkan istrinya Ia pun berpesan Wahai istriku Janin yang ada dalam kandunganmu ini Aku titipkan kepada Allah SWT Sayangnya Ketika ia selesai berperang dan kembali ke rumahnya Terdengar kabar duka Pemuda itu mendapat kabar Bahwa istrinya telah meninggal Hingga pada suatu malam Ia bersama para sepupunya Sedang duduk-duduk di bakih Tiba-tiba ia melihat di area pemakaman istrinya Ada sebuah cahaya yang mirip lampu Ia pun bertanya kepada sepupunya itu Tentang area yang terus menyala tersebut Sepupunya menggelet Tak tahu menau tentang cahaya itu Justru mereka mengabarkan Setiap malam Mereka melihat cahaya itu selalu bersinar di kuburan istrinya Pria ini kemudian bergegas mengambil kapat Dan berangkat menuju kuburan itu Sesampainya di sana Tiba-tiba kuburan itu terbuka Dan ia melihat anak tersebut Sedang berada dalam pangkuan istrinya Bagaimana kondisi anaknya? Laki tersebut lantas mendekati kuburan itu Dan tiba-tiba terdengar ada suara yang menyuruhnya mengambil anak itu Wahai orang yang menitipkan anak kepada Tuhannya Ambillah titipanmu Seandainya saat itu Engkau juga menitipkan ibunya Discaya engkau juga akan bisa mengambilnya Pemuda ini pun mengambil anak tersebut Dan kemudian kuburan itu tertutup Masya Allah Ternyata anak tersebut masih dalam keadaan bernafas Meski lahir di dalam kubur Saat berjalan pulang pun Umar bin Khattab mendapati pemuda ini Yang sedang menggendong anaknya Umar pun mengagumi bagaimana bapak Dan anak ini sangat mirip satu sama lain Allah tentu tak memberikan kajaiban ini secara cuma-cuma Pemuda ini telah mengabdi pada Allah Dan menanti janjinya dalam melakukan perang Di saat istrinya tengah hamil Dan saat menanti buah hati tercinta Tentu ini hal yang sangat berat Dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan keyakinan tinggi Apa yang kita titipkan pada Allah Pasti akan aman Dan kita bisa mendapatkan atau mengambilnya Mengapa? Karena Allah adalah saat yang tak pernah ingkar janji Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 9 Yang artinya Ya Tuhan kami Engkau lah yang mengumpulkan manusia Pada hari yang tidak ada keraguan padanya Sungguh Allah tidak menyalahi janji Sahabat beriman Meski terdengar mustahil Namun Allah selalu mendapatkan janjinya pada mereka yang beriman Pernahkah Anda menyaksikan keajaban Allah di depan mata? Apa yang terjadi? Wallahualamissalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh